Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Rizky Ananda di channel Jalan Keluar, channel yang memberikan tips dan tutorial untuk kalian semua. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Jadi, di video kali ini, saya mau bagikan tutorial cara membuat multiling dengan link tree. Jika kalian tidak tahu apa itu link tree, link tree adalah website yang memungkinkan kalian untuk membuat halaman khusus yang berisi tautan atau link penting yang ingin kamu bagikan dengan audiens dan pengikut di media sosial. Melalui link tree, pengguna atau followers media sosial kamu bisa lebih mudah dalam mengakses tautan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi, kamu bisa menggunakannya di Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, dan lainnya. Oke, langsung saja kita ke tutorial pembuatannya. Sekarang kalian bisa membuka browser kalian masing-masing, terserah mau pakai Google Chrome atau Safari. Buka pencarian, lalu ketik link tree. Jika ingin langsung, kalian bisa lihat link yang sudah saya letakkan di deskripsi video ini. Link itu akan menuju langsung ke website yang akan kita tuju. Setelah sampai di website-nya, kita akan diminta membuat username untuk melakukan pendaftaran. Saya akan membuat nama saya channel jalan keluar, karena kalau saya membuat jalan keluar, sudah ada yang gunakan. Jika belum ada nama yang digunakan, akan ada tulisan centang berwarna hijau di sampingnya. Setelah itu, kita diminta lagi mengetikkan email kita masing-masing untuk memverifikasi akun link tree tersebut. Jika sudah, kita ke bawah, lalu kita tekan tulisan create account. Kita diminta membuat password seperti akun aplikasi pada umumnya yang berisi huruf dan angka. Saya percepat membuat passwordnya. Jika sudah, tekan continue. Di sini, mereka meminta nama kita. Kalian tulis saja nama atau brand kalian. Setelah itu, tekan continue. Oke, kalian pilih salah satu kategori yang menggambarkan isi link tree kalian. Kalau saya akan memilih kategori kreatif. Dan di bawahnya lagi, kalian pilih kategori sebagai apa yang lebih spesifik. Setelah itu, continue. Sampai di sini, mereka menawarkan paket berbayar untuk akun kita. Karena saya tidak terlalu butuh yang berbayar, jadi saya pilih yang gratis saja. Lalu ke bawah, tekan get free. Tekan let's go. Di bagian ini, kita skip saja di pojok kanan atas agar langsung ke halaman dashboard. Nah, beginilah kira-kira tampilan dashboardnya. Di bagian atas, ada pemberitahuan untuk segera memverifikasi email yang tadi kita tambahkan. Saya pergi ke gmail saya. Lalu, saya tekan verify email untuk memverifikasi email kita tadi. Jika sudah begini tulisannya, kita kembali saja ke browser kita bagian halaman dashboard sebelumnya. Lalu, refresh halamannya. Kalau sudah, kita buat link pertama kita dengan menekan add new link. Kalian bisa menuliskan title sebagai judulnya dan URL sebagai link yang mau dituju. Sebagai contoh, saya akan mengisinya. Link pertama, saya buat menuju ke website Sobat Kreatif, jasa pembuatan website murah dan berkualitas. Dan link yang kedua, saya buat menuju ke channel YouTube Jalan Keluar. Sementara, saya hanya buat dua link ini saja. Jika ingin melihat hasilnya, kalian tekan preview. Karena hasilnya kurang menarik, saya akan kembali. Lalu, saya tekan tulisan appearance di atas untuk menambahkan foto, bio, dan warna agar link kita terlihat bagus. Profil title dan bio sudah, sekarang saya ganti fotonya dengan menekan pick an image, lalu upload your own image. Anggap saja, saya sudah menambahkan fotonya. Jika sudah, kita ke bawah. Kita menemukan banyak pilihan tema. Ada yang berbayar, dan ada yang gratis. Karena saya gratis, saya memilih tema yang warna ini saja. Kalau kita geser lagi ke bawah, kita menemukan custom tampilan. Kalian bisa atur sendiri, mulai dari background, button, phone, dan lainnya. Kalau saya hanya memakai tema yang tadi, jika rasa sudah cukup, kita tekan lagi preview untuk melihat hasilnya. Ini sudah lumayan bagus dari sebelumnya. Jika sudah selesai, kita bisa ambil link yang sudah kita buat tadi di bagian atas yang ada tulisan My Link Tree. Kalian share, lalu kalian bisa copy. Baik, itu saja video singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa kembali. Terima kasih sudah menonton.